Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Generasi Kampus Media informasi seputar mahasiswa Kegenggitan mahasiswa Mampu berbagai cerita-cerita menarik Yang menghibur Edukatif dan tentunya Bermanfaat Pada video kali ini Kita akan membahas Topik serial Kampus Merdeka Khususnya dalam hal ini adalah Kampus Mengajar Kampus Mengajar Ada beberapa tahapan Dalam bulan-bulan ini Untuk yang angkatan yang kelima Maka mereka akan Segera mendekati pada Tahap-tahap penting Di kegiatan awal Mulai dari observasi awal Dan juga forum Komunikasi dan koordinasi sekolah Atau yang biasa dikenal dengan FKKS Nah FKKS ini Ngapain aja sih Kegiatannya ngapain aja Nah Ada beberapa hal Yang perlu Teman-teman Sampaikan Dalam FKKS ini Jadi ibaratnya FKKS ini mirip Kayak rapat Biasa Rapat koordinasi Rapat Rapat Pelaksanaan Pelaksanaan Sebelum Benar-benar Dilaksanakan program Jadi Dalam Rapat Atau FKKS ini Teman-teman akan menyampaikan Mulai dari Hasil observasi Kemudian Rencana program Hingga Informasi-informasi Dari Koordinasi secara Online Observasi awal Menggambarkan Misalnya Mulai dari Strategi pembelajaran Kurikulum yang digunakan Kemudian Fasilitas sekolah Itu seperti apa Yang Dari observasi tersebut Maka akan muncul Kondisi ideal itu Seharusnya seperti apa Kemudian Fakta dirapan Seperti apa Sehingga Dalam observasi tersebut Maka akan ada Kesenjangan Nah Kesenjangan inilah Yang Menjadi tugas Mahasiswa Kampus pengajar Untuk Diminimalisir Jadi Jaraknya makin Dekat Sehingga mendekati Kondisi ideal Proses Pengajaran Di sekolah Sebagaimana harusnya Nah Disitu Bisa disampaikan Secara terbuka Gitu Dan Dari hasil tersebut Dari hasil Observasi awal Kemudian muncullah Program-program Jadi Mindsetnya Jangan Langsung Logika Program Terus Baru ke Langsung Untuk dipraktekan Tapi harus Dihat dulu Kondisi sekolahnya Seperti apa Kondisi SDM Gurunya Kemudian Siswai Seperti apa Karena Tiap sekolah Maka Ada Karakteristik Sendiri Gitu Beda-beda Gitu Ada yang cocok Untuk program yang Sifatnya pada Pengambilan teknologi Ada yang Sifatnya Untuk pada Rekreasi Ada yang Sifatnya pada Pengadaan Sarana-prasarana Jadi Macam-macam Programnya Gitu Nah Tapi teman-teman Bisa Melihat Referensi program Dari Teman-teman Yang lain Sesama Kampus mengajar Yang satu Angkatan Baik Kampus mengajar Angkatan-angkatan Sebelumnya Jadi Angkatan 1 2 3 Dan 4 Nah Ketika Program Secara Disampaikan Secara Mandiri Nah Disitulah Baru akan Dibahas Dalam FKKS Apa saja Yaitu Rencana Aksi Kolaborasi Karena Ibaratnya kita itu Numpang gitu Numpang di Tempat Sekolah Kita bertugas Jadi Harus Kolaborasi Untuk Mengadakan Program tersebut Yang Muaranya Pada Penguatan Gerakan Literasi Dan Nomorasi Di sekolah Kemudian Bantuan Dalam Pengembangan Teknologi Kemudian Pengembangan Dalam Kegiatan Program Sekolah Seperti Ekstra Kurikuler Dan Juga Untuk Pengembangan Soft Skill Sesuai Bidang Keilmuan Dari Mahasiswa Jadi Misalnya Yang Programnya Di Bidang Teknologi Atau Di Bidang IT Maka Akan Membantu Dari segi Bagaimana Proses Pembelajaran Jauh Lebih Efektif Baik Penyampaian Informasi Baik Untuk Pengemasan Media Itu Macam-macam Jadi Sesuaikan Dengan Background Teman-teman Munculkan Khas Jadi Sekaligus Praktek Praktek Dari hasil belajar Teman-teman Selama beberapa Semester Itu Dimunculkan Dalam Program Kamus Mengajar Setelah Program-program Tersebut Teman-teman Sampaikan Maka Teman-teman Dalam FKKS Ini Bisa Lanjut Pada Tahap Selanjutnya Dalam FKKS Yaitu Menentukan Jadwal Jadwal implementasi Programnya Itu Kapan Saja Teman-teman Bisa Sudah Membuat Ransangannya Kemudian Disampaikan Dalam FKKS Tersebut Dan Nanti Bisa Diadakan Diskusi Untuk Jadwalnya Baiknya Di Bulan Ini Di Minggu Ke Berapa Dan Di Hari Apa Saja Dan Selain Jadwalnya Yang dibagi Disarankan Dalam Buku Panduan Biasanya Teman-teman Untuk Membagi Tugas Jadi Dalam Setiap Program Ada Penanggung jawab Dari Mas Iswah Dan Penanggung jawab Dari Gurunya Tapi Jika Tidak Memungkinkan Juga Tidak Masalah Karena Memang Misalnya Ada Sekolah Yang Gurunya Saja Sudah Sangat Terbatas Sudah Kualahan Jadi Hanya Masih Saja Menjadi Penanggung jawab Dalam Program Paling Maksimalnya Paling Dengan Guru Pamong Nah Dan Selanjutnya Teman-teman Dalam FKK Sini Bisa Menyampaikan Hasil Assessment Kompetensi Minimum Kelas Disampaikan Baik Karena Nanti Kan Akan Menjadi Pijakan Atau Untuk Tolak Ukur Keberhasilan Teman-teman Dalam Kampus Mengajar Dalam Prites Jadi Kegiatan AKM ini Dihadakan Sebelum Teman-teman Memberikan Treatment Memberi Laksanakan Program Itu Dilihat Kapasitas Siswanya Itu Sebesar Apa Dari Segi Literasi Maupun Numerasinya Nah Disitu Bisa Disampaikan Apa Adanya Yang Lebih Menonjol Di Bagian Literasinya Atau Bagian Numerasi Atau Kurang Dua-duanya Atau Sudah Cukup Baik Nah Tapi Memang Itu Secara Buku Panduan Memang Gambarannya Seperti Itu Memang Tidak Harus Serta Merta Tepat 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 Sesuai Buku Panduan Karena Kondisi Dari Sekolah Penugasan Pasti Ada Yang Berbeda Kadang Ada Yang Langsung Lancar Lancar Saja Tapi Bisa Juga Ada Yang Ada Kendala Nah Setelah Program Ini Disepakati Bersama Pihak Sekolah Kemudian Jangan Lupa Untuk Disampaikan Kepada Dosen Pendamping Lapangan Karena Itu Adalah Ibaratnya Orang Tua Sekaligus Pengawas Dari Pihak Orang Dewasa Dari Kampus Merdeka Untuk mengawasi Tugas Kita Di Lapangan Karena Nanti Berhubungan Langsung Lebih mudah Antara Orang Dewasa Dari DPL Dan Sekolah Pengalaman Dari Aku Di Kampus Pengajar Angkatan Empat Alhamdulillah Dari Segi Guru Mudah Dikoordinasikan Tapi Memang Tidak Banyak Guru Ingin Ikut Campur Secara Bahasanya Itu Keliatannya Jadi Di Beberapa Guru Tinggal Mempersilahkan Ikut Mahasiswa Maunya Seperti Apa Tinggal Jalain Saja Kita Mempersilahkan Kalau Gitu Gurunya Jadi Kalau Pengalamanku Dulu Lebih Banyak Ngobrol Sama Kepala Sekolahnya Juga Sama Guru Pamong Dan Kebetulan Guru Pamong Di Tempatku Itu Ibaratnya Orang Yang Dituakan Walaupun Masih Baru Dituakan Dan Akrab Dan Bisa Ngerangkul Banyak Guru Disitu Nah Itu Jadi Suatu Keuntungan Dalam FKKS Kita Udah Ngobrol Dulu Programnya Seperti Ini Rancangannya Kita Udah Presentasi Duluan Gitu Jadi Nggak Harus Yang Pas FKKS Tapi Bisa Jadi Sebelum FKKS Beberapa Hari Sebelumnya Kita Udah Koordinasi Dan Bisa Memungkinkan Untuk Revisi Nah Itu Penjelasan Dan Sharing Sepertar Forum Komunikasi Dan Koordinasi Sekolah Di Kamus Mengajar Harapannya Teman-teman Bisa Lancar Dalam Masa Penugasan Itu Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Untuk Video-video Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Wb Wassalamualaikum